Jakarta, Kompas.com, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Barat Kompol Sri Widodo mengatakan sudah mengakukan upaya agar pengendara terhindar dari kecelakaan di pertigaan depan Apotek Senopati, Jakarta Selatan. Ini dikatakan Widodo karena guna menindak lanjuti adanya dua kecelakaan mobil menabrak Apotek dalam tenggat waktu berdekatan yakni selama dua bulan. Sat lantas Polres Jaksel pun sudah berkoordinasi dengan pihak Sudin Bina Marga untuk memasang batu pembatas atau kanstin. Baka juga, Apotek Senopati ditabrak lagi, Sudin Bina Marga langsung pasang pembatas beton di pertigaan, itu yang pasti dari jalan guna warman ketikungan kalau ke kiri ke Bundaran Senayan ke kanan ke SJBD itu kita sudah lakukan upaya juga. Kalau tidak salah Oktober lalu ada kejadian sampai satu orang meninggal dan kita sudah koordinasi dengan Bina Marga Jaksel itu akhirnya sudah ditindak lanjutin dinaikin blok puping atau pembatas, ucap Widodo saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu, 28 Desember 2019. Kendati sudah dipasang di sisi kanan yang mengarah ke SJBD, tetap saja batu pembatas tidak mampu menahan cepatnya laju mobil BMW yang menghantam bangunan Apotek Senopati pada Sabtu di hari tadi. Widodo pun mengatakan bila hal ini bisa terjadi salah satu faktornya adalah tingginya kecepatan mobil saat melaju dari arah guna warman, sudah dipasang belum lama artinya dengan pemasangan pembatas blok ini yang seperti itu, mobil laju. Harusnya enggak kloncat ke sana, Apotek, kalau kencang, tapi ini sudah dipasang juga tetap juga kan itu kencang itu mobil, terang Widodo. Kini pengemudi pun sudah melaksanakan tes urine guna mengetahui apakah pengemudi dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan dalam mengemudikan mobil. Baka juga, sebagian bangunan Apotek Senopati ditutupi terpal pasca ditabrak mobil BMW tabrak Apotek Senopati diberitakan sebelumnya, Sedan BMW menabrak Apotek di Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 12 Desember 2019, Dini Hari. Kanit Lakasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Suharno mengatakan, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 4 lewat 30 menit WIB Dini Hari, kejadian itu terjadi sekitar jam pukul 4 lewat 30 menit pagi Dini Hari tadi, ucapnya saat dihubungi kompas.com, Sabtu. Kecelakaan diduga terjadi karena mobil hilang kendali saat melaju dari arah Jalan Gunawarman menuju Senopati. Baka juga, sebagian bangunan Apotek Senopati ditutupi terpal pasca ditabrak mobil ditabrak Oktober lalu, satu orang tewas peristiwa ditabraknya Apotek di Senopati bukan terjadi kali ini saja. Pada Oktober lalu, Apotek Senopati juga pernah ditabrak dan menimbulkan korban jiwa. Aset Kamil,50, seorang Satpam Apotek Senopati tewas usai mobil Nissan Grand Rivina B2794 STF menabrak Apotek yang berada di Jalan Senopati Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu, 27.10.2019, Dini Hari. Aset tewas ditabrak saat sedang berjaga. Akibat kecelakaan itu, bangunan Apotek juga porak-poranda ditabrak mobil yang dikemudikan mahasiswa bernama Putri Kalingga Hermawan, 21. Baka juga, fakta terbaru seputar tabrakan di Apotek Senopati yang tewaskan seorang Satpam.